Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu reka-rekaan semuanya Kembali bersama saya Asyri Zal Kali ini saya ingin membahas tentang bahaya Kalau kita salah memilih WC atau closet Bapak Ibu reka-rekaan semuanya Setiap hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas kepentingan kita Mulai dari kita bangun tidur Kita mandi, kita pergi bekerja Atau ada yang ke pasar, ada yang ke kebun Ada yang pergi jalan-jalan, main-main Bahkan sampai kita makan makanan yang enak Makan buah-buahan, minuman yang segar Eh, kalau kita bicara soal makanan enak Minuman yang enak Jangan pikirkan saja bagaimana cara memakan yang banyak Bapak Ibu Bagaimana cara minum yang enak yang banyak Bapak Ibu reka-rekaan semuanya Juga harus pikirkan Bahwa sewaktu-waktu Dalam hari itu juga Bapak Ibu juga harus Mengeluarkan Apa yang Bapak Ibu makan Dan juga apa yang Bapak Ibu minum Nah, untuk mengeluarkan tersebut Tentu Bapak Ibu butuh Sebuah fasilitas yang kadang-kadang kita terlupakan Bagaimana tingkat kepentingannya luar biasa Yaitu WC atau Closet Oleh karena itu Bapak Ibu reka-rekaan semuanya Mulai dari rumah masyarakat Rumah-rumah mewah Gedung-gedung pemerintahan Bahkan gedung-gedung berlantai tinggi Seperti hotel Restoran Sampai ke perusahaan-perusahaan besar Orang berlomba-lomba Memasang WC atau closet yang sangat bagus Sesuai dengan keinginannya Mulai dari Harganya Mereknya Bentuknya Ukuran Ketahanannya Bapak Ibu reka-rekaan semuanya Orang berlomba-lomba memilih Sesuai dengan keinginannya Tetapi ingat Bapak Ibu reka-rekaan semuanya Kalau kita memilih WC Mesti harus hati-hati Bapak Ibu Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah membeli WC atau memasang WC Atau closet yang mahal harganya Ternyata Bapak Ibu Itu menimbulkan penyakit Baik menurut kesehatan Maupun menurut agama Tidak hanya menurut kesehatan Di dalam pengajian Islam pun WC merupakan hal yang sangat penting Yang harus dipertimbangkan Jadi Ternyata Agama Islam itu Tidak hanya membahas Masalah yang tinggi-tinggi Masalah yang besar-besar saja Ternyata Untuk WC sendiri pun Juga dibahas Artinya Kita harus mesti hati-hati Dalam memilih WC Maupun closet Setelah dicoba Menggali informasi Dari berbagai buku dan internet Maka ditemukanlah sumber Yang sangat akurat Tentang bahayanya Kalau kita salah memilih Jenis WC Bentuk WC Fungsi WC Terutama dalam hal ini Untung dan ruginya Kalau kita memilih WC duduk Maupun WC jongkok Informasi yang sangat akurat Yang bisa kita ambil dari Buku tersebut Bahwa Ada seorang ahli penelitian Menyimpulkan Bahwa berjongkok Atau duduk saat di closet Bisa mempengaruhi Proses kelancaran Buang air besar Maupun buang air kecil Ketika seseorang sedang berdiri Maka usus besar Tempat fase disimpan Akan ditekan ke atas Oleh otot Puborektalis Yang menjaga Agar fase Tidak mengalir keluar Sampai saatnya dibuang Ketika seseorang Memakai closet duduk Maka otot Tidak berkontraksi Atau menekan Hanya sebagian saja Sehingga Proses buang air besar Maupun buang air kecil Tidak lancar Ketika seseorang berjongkok Maka seluruh otot Puborektalis Tidak bekerja Sehingga Memperlancar Proses pembuangan Berbeda dengan closet duduk Buang air besar Menggunakan closet duduk Memakan waktu yang sangat lama Dan tenaga yang lebih besar Bila dibandingkan Dengan closet jongkok Bila memakai closet jongkok Sudut anerektal Akan membentuk sempurna Sudut anerektal Adalah sudut yang terbentuk Di area anus Dan rectum Yaitu bagian akhir Dari usus Yang merupakan Jalur keluarnya Fases Bila memakai closet duduk Diperkirakan Sudut ini tertekuk Sehingga Fases sulit Untuk keluar Sedangkan Bila menggunakan closet jongkok Usus dan anus Berada pada Jalur Yang lurus Sehingga Memungkinkan Fases Keluar Dengan Molus Bila kita sulit Untuk membuang air besar Mengharuskan kita Mengejan Dengan tenaga yang kuat Sehingga Memakan waktu Yang sangat lama Ada hasil penelitian Yang mengatakan bahwa Waktu yang lama Digunakan dalam kamar mandi Dengan closet duduk Besar harapan Akan terjadi Penyakit Wasir Atau Pembengkakan Pembuluh darah Di dalam Atau Di sekitar Anus Closet Jongkok Terkesan Lebih bersih Daripada Closet duduk Karena Pada closet Jongkok Badan kita Atau paha kita Tidak bersentuhan Langsung Dengan sisi Closet Jongkok Juga dapat Melatih Kekuatan Kaki Dengan Menahan Berat Badan Serta Melatih Kekuatan Panggul Di segi Kebersihan Closetnya Juga Begitu Kalau Closet duduk Kotoran kita Akan masuk Ke selasela Sudut Sudut Closet Sehingga Susah Dipantau Kebersihannya Walaupun Sering Kita Bersihkan Sedangkan Closet Jongkok Semua Sisi Closet Terlihat Sehingga Terpantau Kebersihannya Bahkan Satu Kali Siram Saja Langsung Bersih Nah Bapak Ibu Rekan Semuanya Berdasarkan Hasil Penelitian Yang saya Baca Tersebut Maka Bisa Kita Simpulkan Bahwa WC Jongkok Atau Closet Jongkok Lebih Jauh Unggul Daripada WC Duduk Atau Closet Duduk Baik Dari Segi Agama Baik Dari Segi Penelitian Baik Dari Segi Kesehatan Baik Dari Segi Kebersihan Badan Kita Maupun Dari Kebersihan WC Itu Sendiri Maka Dari Itu Bapak Ibu Rekan Semuanya Jika Bapak Ibu Membangun Sebuah Rumah Masyarakat Rumah Miwah Gedung Pemerintahan Atau Gedung Tinggi Seperti Hotel Perusahaan Bapak Ibu Harus Pertimbangkan Tinggi Matang Matang Tentang Memilih Closet Atau WC Apakah Bapak Ibu Memilih WC Jongkok Atau WC Duduk Atas Pertimbangan Agama Dan Kesehatan Demikian Bapak Ibu Semuanya Ulasan Dari Saya Ini Saya Ambil Dari Hasil Penelitian Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertimbangan